Proses pembuatan pupuk hayati cair dengan memanfaatkan efektivitas mikroorganisme tanpa pengaktifan terlebih dahulu. Setelah intro berikut ini. Biovisi Natur Channel. Channel seputar pemanfaatan efektivitas mikroorganisme baik dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Tahap pertama kita mengumpulkan gulmah dari sekitar tanaman pertanian kita. Kemudian kita bersihkan dan mulai dari akar, batang, sampai daun kita masukkan ke dalam wadah atau drum. Kemudian kita isi air hingga separuh atau 50%. Selanjutnya kita langsung masukkan bakteri pengurai atau mikroorganisme tanpa diaktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita penuhi airnya sampai mencapai 100% dari drum. Kemudian kita tambah lagi efektivitas mikroorganismanya. Sehingga bakterinya lumayan banyak. Kalau dia diaktifkan terlebih dahulu cukup 1.4 liter. Maka kalau tanpa pengaktifan maka dibutuhkan 1-2 liter mikroorganisme untuk pembuatan pupuk hayati cair sebanyak 200 liter atau 1 drum. Setelah diaduk kemudian drum ditutup rapat dan dibiarkan. Inilah kondisi pupuk hayati cair yang kita buat setelah 24 jam atau setelah 1 hari. Terlihat bahwa gulma atau hijauan daun itu berada di bawah permukaan air. Artinya proses pengurayan belum maksimal. Dan setelah diaduk terlihat sudah mulai ada aktivitas mikroorganisme. Terlihat dari adanya busa. Tetapi kondisi daun sepertinya masih utuh. Seperti sedia kalah atau sewaktu di rendam pertama atau 1 hari sebelumnya. Oleh karena itu akan kita lanjutkan lagi proses permentase dengan menutupnya dengan rapat. Inilah kondisi setelah 2 hari di fermentase. Terlihat bahwa daunan atau gulma sudah berada di atas permukaan air. Menunjukkan bahwa efektivitas mikroorganisme sudah mulai masif. Sehingga menghasilkan CO2. Dan CO2 itulah yang mengangkat hingga daun-daun tersebut naik ke atas. Nah ini terlihat juga dari banyaknya busa atau buih yang timbul. Dan daunan juga sudah mulai hancur. Atau sudah tidak utuh lagi. Tetapi perakaran terlihat masih keras. Masih terlihat seperti sedia kalah. Ini menunjukkan bahwa proses permentase ini belum sempurna. Maka perlu untuk dilanjutkan lagi. Terima kasih telah menonton! Ini adalah hari keempat setelah permentase. Kita tidak melakukan pengamatan pada hari ketiga. Jadi dari hari pertama, kedua, dan sekarang hari keempat. Kita buka. Beginilah kondisi gulma atau bahan organik yang kita permentase di dalam air dengan menggunakan efektivitas mikroorganisme. Sepintas terlihat bahwa sudah seperti lumpur atau sudah hancur. Kita coba geser sedikit. Kita aduk. Terlihat buih sudah sangat banyak. Ini dia. Dan daun-daun tersebut sepertinya sudah hancur semua. Kita coba kita lihat ke bawah. Apakah batang dan akar juga sudah mulai lembut. Ini dia teman-teman. Terlihat bahwa warna batang dan akar terlihat sudah tidak hijau lagi. Tapi sudah mengarah ke warna kecoklatan. Melihat kondisi ini sebenarnya sudah hampir 90 persen bahan organik ini sudah terurai. Tetapi karena melihat warna daunnya masih hijau. Maka sepertinya masih perlu kita tambah lagi waktunya. Supaya daun hijau tersebut nantinya bisa menjadi warna air. Warna airnya menjadi lebih hijau. Menunjukkan bahwa hijau daun tersebut sudah larut di dalam pupuk cairnya. Nah makanya itu kita lanjut lagi dengan menutupnya. Dan membiarkan lagi satu malam atau satu hari lagi. Ini dia hari kelima. Ya terlihat sudah Kalau hancur. Ini akar-akarnya sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Sudah lembut semua ini. Ini. Airnya juga sudah hijau. Sudah siap untuk diaplikasikan. Sekarang kita langsung aplikasi. Ini dia. Seperti biasa karena lahan kita yang mau disiram atau dipupuk cair tidak terlalu duas. Maka kita tidak mencampur lagi. Sebenarnya larutan ini masih bisa dicampur dengan air. Satu banding satu atau satu banding dua. Tetapi kalau pas musim hujan seperti ini penyeraman tidak perlu terlalu banyak. Yang penting basah. Maka larutan murni atau tanpa campuran menurut kami sangat pantas. Tujuan pemberian pupuk khayati cair ini terutama adalah untuk menambah mikroorganisme baik di dalam tanah. Sehingga mikroorganisme tersebut akan berusaha mencari bahan organik di dalam tanah. Sehingga dia akan menimbulkan puri atau lubang-lubang atau terowongan-terowongan yang bisa diisi dengan buap air. Sehingga kegemburan tanah akan terpelihara. Di samping itu kerapatan bakteri baik yang tinggi di dalam tanah nantinya akan bisa mengontrol bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit pada tanaman. Kemudian jatih hijau daun dari gulma segar yang di fermentasi dan sudah larut di dalam air juga menjadi sumber nutrisi yang baik untuk tanaman. Nah tanaman ini terlihat memang sudah mulai terlihat pertumbuhannya lebih bagus tetapi terlihat daunnya agak keriting dan itu disebabkan oleh hama. Nah selanjutnya nanti kita akan mengaplikasi pestisi dan nabati yang bisa untuk menjaga tetap supaya tanaman ini tidak terserang hama dan penyakit. Demikianlah proses pembuatan pupuai hati cair menggunakan efektivitas mikroorganisme yang tanpa pengaktifan terlebih dahulu. Kalau sebelumnya di video kami yang ini sudah kami lakukan cara pembuatan pupuai hati cair dengan pengaktifan bakteri terlebih dahulu. Maka penggunaan bakteri tanpa pengaktifan ini membutuhkan waktu lebih lama hampir 2 kali lipat. Kalau dengan pengaktifan butuh 3 hari yang ini butuh 5 hari dan ini juga membutuhkan bakteri yang lebih banyak yaitu kurang lebih 2 liter. Sedangkan pada penggunaan bakteri yang diaktifkan terlebih dahulu hanya menggunakan 1.4 liter. Nah inilah dia menjadi pertimbangan untuk rekan-rekan, petani maupun youtuber atau pelaku-pelaku usaha pertanian di dalam penggunaan mikroorganisme untuk menambah kesuburan tanah dan menambah kesehatan tanaman. Demikian video kami kalau menurut Anda ini bermanfaat mohon di like, subscribe dan di komentari supaya channel ini semakin bagus dan semakin bermanfaat.